Halo guys, bersama saya lagi dalam All Right Nopet Channel Sedalam kesibukan Perdana Menteri kita, Datu Sri Anwar Ibrahim Sebagai pemimpin nomor satu negara Hari ini beliau sempat untuk mengambil kesempatan balik kampung Sahabat-sahabat semua di Pulau Pidang Untuk satu program Temu Anwar, generasi AI Terbaik Dan salah satu mesej yang menarik untuk perhatian saya disini adalah Bila Datu Sri berbicara tentang kebencian dan juga hasutan Yang selalu digunapakai oleh politikus-politikus sampah masyarakat Daripada pihak pembangkang, kira-kira lah Walau-walaunti, citron-citron pembangkang, pemimpin mereka dan sebagainya Jadi sahabat semua saya ingin membawakan anda Bagaimana ataupun ucapan daripada Perdana Menteri kita ini Dengan mesej yang begitu baik sekali untuk menjadi tantapan ataupun pengajaran Untuk kita semua Jadi tanpa membangkang masa, ayo kita tonton video ini sahabat semua Masa itu saya ingat lagi antara saya selalu guna Bukan minggu ini minggu depan kan Bukan ini ni bulan depan Lawan tetap Ah, saya ingat lagi Masya Allah Datu Sri, sebagai pembuka bicara Balik kampung ke Penang, saya dengar kata sebelum ni ada pergi sekolah rendah dulu kan Cerita sikit, kalau di Penang ni mana pot yang menjadi kegemaran Datu Sri Tempat lepak ke, nasi kanak ke Di mana tempat yang Datu Sri sentiasa berkunjung dan pengalaman membesar di negeri Pulau Pinang Sebelum ke MCKK Datu Sri, Allahumashkura Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Nahmadu manu sali ala rasulil karim Terima kasih surah Amin Ni handal juga nak jadi moderator ni Terima kasih Terima kasih Tuni Ching, Timbalan Menteri Komunikasi KSU, Siti dan Timbalan Ketua Menteri dan Tan Sri Salim Bukan si M Salim Tan Sri Salim MCMC yang bantu menjelaskan Dan yang paling penting Anak-anak yang mendukung program Gen AI ini Baik Sebelum itu kerana ini baru lagi di Pahali Jadi saya ingat untuk masyarakat India Terutama dengan sambutan tadi Saya nak ucapkan India di Pahali Nal Vardukal Kita kena santuni Kadang-kadang kita ini Banyak bicara soal Pertelingkahan, kebencian Permusuhan Walaupun kita tahu Islam itu Rahmatullahi'ala Walaupun kita tahu Bismillahirrahmanirrahim Tetapi kadang-kadang tindakan kita itu Membawa hanya Musuh benci Jadi sebab itu saya rasa Tugas kita dalam kerajaan Madani ini Menyantuni Ada kita beza pendapat Tak apa Kita Tak setuju Boleh Tapi tidak Kerana kebencian Warna kulit Dan sebagainya Minggu lalu Presiden Ethiopia Ethiopia itu dulu Habas Shah Habas Shah ini Tempat lahirnya Sayyidina Bilal Jadi Prime Minister Perdana Menteri dia datang Oh dia kata Kagum Kuala Lumpur itu gini Namanya Abiy Ahmad Ali Bapak dia Muslim Mak dia Kristian Dia bukan Islam Yang saya tahu lah Tapi dia bicara itu dengan Alhamdulillah InsyaAllah Barakallah Kemudian saya cerita kat dia Saya kata Prime Minister Abiy Tahu tak anda Bahawa Bahawa Hijrah pertama Yang dibintang oleh Ja'far bin Abdul Talib Bapak Sudara Rasul Ke Habas Shah Ethiopia Itu Ke Ethiopia Ke Habas Shah Negeri anda Dan Maharaja masa itu Namanya Najasyi Kristian Romongan Islam Nak minta Perlindungan Romongan Quraish Kafir Pergi Menyatakan Jangan Tangkap mereka Bagi kami bawa balik Najasyi kata Tak apa Dia dengar Belah sini Dia dengar Romongan Islam Apa yang Bersama kamu bawa Perpecahan Kami tak bawa Perpecahan Kami mengesahkan Tuhan yang satu Kami itiraf Semua Nabi-Nabi Termasuk Isa Jadi dia kata Pasal apa aku nak Tekan mereka Jadi Maharaja Najasyi Dalam hijrah pertama Orang Islam Ke Negeri Kristian Inilah dalam sejarahan Hijrah pertama Maharaja Najasyi Kristian Beri Perlindungan Dan jamin Kamu boleh duduk sini Dan kami jamin Keselamatan Jadi Itu sebenarnya Yang patut kita ajar Ada tak Lepas itu Ada permusuhan Raja-raja Kristian yang zalim Ada Ada tak Raja-raja Dan Khalifat Islam yang kemudian Maharaja Islam Yang zalim Ada Tapi mengapa Tak boleh mula Dengan fakta Supaya kita faham Bila saya sebut begitu Tahu tak Perdana Menteri Yang Kristian Katakan saya Eh Perdana Menteri Anwar Jangan lupa Bilal juga Dari Habasyah Saya Terus tertarik Dia kata Bilal Dan saya pun Dalam Ucapan pengenalan dia Bilal Yang hitam legam Bibirnya tebal Dia bawa kemudian Sebagai hamba Abdi Dibebaskan setelah dia masuk Islam Dan didera setengah mati Seperti sudah tahu Kemudian Selepas wafat Rasulullah Dia pernah diangkat Seperti gubernur Madinah Maknanya Dan azan dia itu Saring dan indahnya suara Ya Hamba Dia tidak ada Penginaan Kerana warna kulitnya Kerana dulu Keturunan hamba Kerana tak tahu Di mana ibu bapak dia Tetapi Kemuliaannya Ada satu peristiwa Di mana Salah seorang Sahabat Dalam bijang Dia panggil Bilal ini Yabnas Sauda Hai Anak orang kulit hitam Betul tak Anak orang kulit hitam Betul Tapi Mengapa Rasulullah Laram Dia sebut Eh nak kulit hitam Jangan sekali-kali Kamu Singgung Dah hina orang Kerana warna kulit Dan keturunannya Apa jawab Rasulullah Dia itu Ahlil baiti Dia itu Ahli keluarga ku Manisah orang Hamba Amdi Hitam legam Dari Ethiopia Habasyah Diangkat Ini Mesej Islam Jadi kalau saya Raikan Rakan-rakan saya Mereka cakap India Atau Tamil Atau Hindu Saya raikan kerana Hubungan kemanusiaan Humanity Kerana mereka warga Negara yang taat Yang kasih kepada negara ini Yang bayar cukai Yang jaga keamanan Itu sebab saya Cap Di Pahali Nal Valtukal Muka dimah Panjang sikit Tapi saya ingat Satu pengajaran Bagi anak-anak Dari college Dari USM semua ini Kena ingat Ini yang kita nak terapkan Jangan izinkan negara ini Pecah belah dan hancur Kerana Penusuhan Kebencian Orang nak merosakkan Apa masalahnya Ada kita setuju Yes Ada kita tak setuju Ya Ada kita tak setuju Kadang-kadang tutupan mereka Melampau Kita bantah Kita pilih kerajaan yang tegas Tetapi Bukan semua musuh Bukan semua salah Ini Saya harap Pengantar ini Memberikan kefahaman Yang keduanya Maksudnya Yang baru nak jawab soalan Boleh lah Soalan ini Saya lahir di Sungai Bakar Di besar Di hospital Kuartas Bukit Matajam Dan Kemudian Dikirim Ke sekolah rendah Cok Tok Kun Rengkawal Dan bila saya pergi Sekolah Primary Di masa itu Dia panggil Sekolah Perantaraan Special Malay Dia panggil Masuk sekolah Stowel Mana junior high school Petang Kena pergi Di Chorotokun Kena belajar Petang itu Belajar di Ittihadiah Islamiyah Wataniyah Sekolah agama Di Chorotokun Malamnya Baca Quran Daripada Lebay Salih Salah seorang Kari yang terkenal Jadi kalau tanya Mana minat saya Di situ Eh Tempat jatuh Lagi dikenal Ini kan pula Tempat bermain Jadi saya ini Lepangan saya lah Maknanya Dari hospital Kek Matajam Ke Kampung Chorotokun Ke Padang Lalang Ke Kubang Semang Ke Matatuk Kandu Itu semua Tempat permainan saya Itu jawab Terima kasih Masya Allah Datuk Seri Daripada Asa-usul Kita pergi ke Semangat Ormuda dulu Saya ingat Datuk Seri Raja Ali Tobeng Dalam bukanya Universitas Seri Sakti Dia sebut tentang Kepimpinan Mahasiswa Dia kata Andai Mahasiswa berkata Ah Rakyat di belakang ku Akan berkata Ah Andai Mahasiswa turun ke jalanan Rakyat akan membaling Dengan makanan Nak sebut Semangat Jual Mahasiswa Bukan sekadar Pergi kelas Pergi balik kelas Pergi kelas Balik kelas Apa harapan Datuk Seri Utama kepada Orang-orang muda Pelajar-pelajar sekolah Pelajar-pelajar universiti Agar mereka Bangkit menjadi Aset pembangunan negara Datuk Seri Harapan sikit Kita bagi motivasi Amin Masyarah Macam pemimpin mahasiswa Allah Datuk Seri Rahsia Datuk Seri Saya dulu pernah Digantui universiti Kerana mengkritik Pemerintah Aduh Allah Ikut Datuk Seri Masyarakat kelilingnya Ini disebut Conscience of the majority They represent the voice Conscience Aspirations Of the majority Suara hati nurani rakyat Yang inginkan kebebasan Keadilan Kesaksamaan Jadi ada adilisme Orang muda itu bukan diukur Semata-mata dari umur Ada orang muda Pikirannya tua Ada orang muda Moralnya jelek Ada orang muda Yang menjadi perkakas Dan alat kepada Perasuh dan penindas Sebab itu Orang muda itu Dikaitkan dengan Cita-cita murni Adilisme Apa dia adilismanya Menegakkan keadilan Conscience rakyat Benci dengan rasuah Benci dengan kezaliman Ini dia cita-cita Murni anak muda Sebab itu Dalam puisi Taufik Ismail Salam-salam Pujangga terkenal Penyanyi terkenal Di Indonesia Dia kata Mahasiswa itu Budaya takut itu Harus dilepaskan Jangan Jangan Mumpamanya Dekan Mahasiswa Takut dengan Dekan Dekan takut dengan Rektor Rektor takut dengan Menteri Menteri takut dengan Presiden Presiden takut dengan Mahasiswa Itu pentingnya Selagi Mahasiswa itu Menjadi Jurubicara Rakyat Dia harus Bagi saya itu Latihan penting Ada orang Mengandaikan Universiti Taruhan Disiplin Benar Fokus utama Menimbul ilmu Benar Tetapi ilmu itu Pada pahaman kita Juga Ma'rifah Dia ada Bila Guna whiteboard sana Boleh? Tak sini boleh Tak boleh? Ini canggih Ada suruh pakai Whiteboard Ada keluar Dia itu Ma'rifah Betul? Apa dia? Ma'rifah Jadi Dia maksudnya Dia ada Tingkat Satu Information Satu Knowledge Satu lagi Wisdom Ini Anak-anak Menteri Mesti ingat Kita ini Ada Percambahan Maklumat Mana dapat Daripada Google Daripada Mana Maklumat Bercambah Bukan semua Maklumat Itu Knowledge Ada yang kita Anggap Knowledge Ada yang Maklumat Kemudian Tingkatnya Knowledge Tapi Knowledge Itu Ada Knowledge Kalau ikut Imam Al-Ghazali Razali Dia Kategori Di antara Ilmu Yang Baik Dan Ilmu Yang Buruk Dan Menyesatkan Sebab itu Saya gunakan Istilahnya Ma'rifah Dia Letakkan Kategori Kalau Semalam Saya di Universiti Pertahanan Nasional Saya sebut Tentang Penyair Inggeris Yang terkenal Nama dia T.S. Elliot Dia Letakkan Kategori Mana dia Information We have Lost in Knowledge Mana dia Knowledge We lost In Wisdom Karena Banyak orang Dapat Ilmu Tapi Hilang Nilai Hilang Akhlak Ini yang Hilang Jadi Anak muda Mesti Tanam Kecintaan Kecintaan Kepada Ilmu Dan Kemudian Satu Kecintaan Kepada Ilmu Keduanya Dia Kena Faham Dan Nilai Sebab itu Sebagi kita Kebetulan Universiti Pertahanan Dulu Timbulkan Masalah Penderaan Serika Serika Mati Kemudian Bau Ini Satu lagi Kes Saya Panggil Murat Ini Nampak Serika Gambar Serika Sini Allah Maknanya Ada ilmu Ada disiplin Ada disiplin Ketenteraan Tetapi Yang tidak ada Adalah Nilai Dan Moral Jadi Kalau kita Mau jadi Pimpinan Mau jadi Jurubicara Rakyat Mau jadi Conscious Of the Majority Mau bicara Tentang Kebenaran Keadilan Jangan Kita Tinggal Prinsip Wa Innaka Ala Kuluh Luhin Azim Maknanya Akhlak Rasulullah S.A.S. Itu Disebut Sebagai Uswatun Uswatun Hassanah Tulis Tepat Tulisan Saya Nanti Benda Contoh Yang Terbaik Dan Kita Kata Wa Innaka Ala Quluhin Azim Al-Quran Maknanya Contoh Harus Terbaik Karena Rasulullah Itu Pada Salatnya Pada Akhlaknya Pada Quran Pada Segalanya Tetapi Yang Ditekankan Ialah Contoh Akhlak Yang Terbaik Jadi Kalau Saya Udah Tanya Bila 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 Bicara Bicara Dengan Prinsip Bicara Dengan Idealism Bicara Menolak Rasuah Kerusakan Ini Kerana Daripada Hati Nurani Dari Damir Kita Sendiri Pancaran 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 Cernaan Dari Hati Nurani Yang Menginginkan Yang Kemudian Terongkai Diterjemah Dalam Betul Amal Dan Ini Disuarakan Dengan Lantang Jadi Bagi Saya Di Sekolah Di Kementerian Pendidikan Tinggi Pada Menteri Saya Beritahu Pendidikan Ini Juga Yang Disebut Pencerahan Pendidikan Ini Juga Apa Yang Disebut Juga Kesempatan Menanam Nilai Kalau Masa Saya Menteri Pendidikan Dulu Saya Kata Dirumuskan Dalam Hadis Rasulullah S.A.W Adabani Rabbi Fa'ahsana Fa'ahsana Tak Dibi Betul Betul Saya Mengaji Malik Kolej Saya Bukan Sekolah Arab Mereka Orang Perli Perpandai Maknanya Adabani Rabbi Maknanya Ya Allah Perbaiki Dan Sempurna Adab Aku Ilmu Itu Dekatkan Dengan Adab Ada Orang Berilmu Tapi Tak Ada Adab Sebab Itu Kalau Tengok Pimpinan Negara Negara Di Dunia Apa Mereka Mereka Tidak Bodoh Mereka Bukan Jahil Pintar Pintar Semua Ya Afrika Asia Latin America Amerika Eropa Pintar Bijaksana Kemahiran Dalam bidang Digital AI You name it They have it Apa yang tidak ada Tidak ada Adab Tidak ada Nilai Kalau Kelompok Dia Kamu sentuh Dia gasak Dihantar Serangan Bom Dan segalanya Kalau Kelompok Orang Lain Kamu Bunuh Segam Mana Dia Tidak Memberi Kesan Maknanya Terhakis Nilai Hilang Kemanusiaan Sebab itu Saya Bagi pihak Saudara-saudara Saya Lantang Ada Orang Kata Anwar Kita Negara Kecil Jangan Terlalu Lantang Dalam Soal Gaza Saya Kata Bagaimana Mungkin Kita Boleh Diam Tutup Mata Padahal Setiap Hari Orang Dibantai Anak-anak Kecil Dan Bayi Dibunuh Rumah Dibakar Tanah Dijajah Tak Mungkin Kita Jadi Satu Manusia Apa Artinya Kalau Saya Jadi Pimpinan Dan Tidak Boleh Menyuarakan Pandangan Berdasarkan Prinsip Dan Adab Bagi Pihar Rakyat Malaysia Ini Sosra Yang Kata Sebut Dalam Bidang Pendidikan Untuk Rumuskan Iaitu Mesti Ada Ilmu Mesti Ada Nilai Dan Akhlak Bila Saya Sebut Mengapa Anak mudah Toleran Toleran Dengan Rasuah Saya Tak Kira Rasuah Bila Parti Mana Kerajaan Atau Pembangkang Sekarang Atau Dulu Bagaimana Anak mudah Boleh Biarkan Orang Yang Semasa Berkuasa Perdana Menteri Menteri Keuangan Boleh Kumpul 10 Bilion Ringgit Dan Rasa Tidak Ada Kesan It's Something Wrong With You You Don't Have Principles And Values Wang Siapa Yang Diambil Begitu Wang Rakyat Sekarang Nak Cari Wang Tambah Bagi Asrama Beli Bas Untuk Sekolah Semua Ada Problem Sebab Kita Izinkan Hal Yang Selembangkan Berlaku Dan Ini Terlibat Semua Systemic Sama Ada Keperluan Polis Keperluan Tentera Keperluan Sekolah Keperluan Kesihatan Kalau Tidak Ada Prinsip Adab Dan Akhlak Semua Ini Jadi Masalah Barang Bajar Ada Masalah Beli Bajar Untuk Pertanai Iskin Pun Masalah Profesor Buat Research Pun Ada Lagi Sungguh Gelam Menteri Diamanahkan Untuk Menentukan Projek Pun Ada Komision Sampai Bila Negara Ini Nak Selamat Apakah Negara Ini Miskin Tidak Mana Pergi Pura-pura Bilion Balak Hilang Rakyat Di kampung Yang ada Balak Tak senang Industri Bercambah Tapi yang Miskin Tegar Masih Ada Ini Isu Yang Dibangkitkan Secara Ikhlas Dan Konsisten Oleh Anak 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 Muda Saya Maaf Rakyat Ramai Kawan Kawan Saya Mereka Ramai Tapi Petang Ini Saya Diminta Bicara Soal Gen Gen Generasi AI Jadi Ujah Saya Mesej Saya Lebih Banyak Kepada Anak Muda Ini Sebab Saya Mengatakan Masa Untuk Kita Menimba Ilmu Bicara Macam Bicara Saya Tak Mau Kata Semualah Di Parlamen Debat Belanjawan Ya Debat Belanjawan Iyalah Tapi Perdana Menteri Ini Tak Ambil Gaji Dia Malaikat Apa Dia Saya Tak Ambil Gaji Bukan Saya Miskin Saya Ada Alam Parlamen Azizah Ada Alam Parlamen Cukuplah Kerana Saya Selalu Lantang Nak Bagi Contoh Yang Baik Kepada Rakyat Saya Tak Ambil Okey Katalah Baik Mulai Tahun Depan Saya Ambil Dia Makin Juga Aku Tak Ambil Pun Salah Aku Ambil Pun Salah Isu Dia Itu Kalau Saya Ambil Tak Salah Sebab Itu Hak Saya Saya Tak Ambil Kerana Saya Nak Bagi Mesej Orang Sini Tahu Dulu Masa Jadi Ahli Parlamen Tanpa Saya Tak Ambil Saya Ambil Gaji Menteri Saya Ambil Alon Aliparlamen Kalau Dulu Puluh-puluh Tahun Saya Ambil Aliparlamen Matampau Saya Ambil Gaji Menteri Saya Ambil Alon Parlamen Alon Parlamen Itu Lebih Gendah Apabila Gaji Menteri Sekarang Ini Saya Ambil Gaji Perdana Menteri Yang Sangat Tinggi Tapi Saya Ambil Alon Parlamen Pun Ni Macam Malekat Nabi Pun Ambil Gaji Siapa Tak Benda Dengar Ambil Ambil Gaji Tak 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 Kemudian Isu Lain Oh Anwar Ni Sekarang Dia Cukai Kepada Orang Miskin Orang Kaya Dia Malaysia Tak Kena Cukai Ini Aliparlamen Cakap Matampau Boleh Kritik Tapi Jangan Menipu Sekarang Ini Yang T15 T3 15 Ini Makan Saya Nak Kutip Wang M40 Bahkan T Yang Di Bawah Tak Tak Payah Bayar Harga Minyak Seandainya Ada Penyeleraian Penyelasan Subsidy Yang Kata Subsidy Rationalization Jadi Debate Itu Jadi Masalah Begitu Baik Saya Kata Kita Tidak Akan Lagi Tambah Utang Negara Kita Tengok Utang Bertambah Dia Kutuk Saya Jelaskan Dalam Parlamen Tahun 2021 Hutang 100 Bilion Saya Ambil Alih Turun Sekarang Tinggal 80 Bilion Maksudnya Hutang Itu Kurang Tapi Hutang Keseluruhannya Yang Kamu Ambil Dulu Saya Kena Bayar Sebab Itu Saya Kata Ilmu Itu Penting Anak Muda Kalau Terperahu Macam Itu Maksudnya Jangkal Ilmunya Padahal Bila Sebut Pencerahan Itu Critical Thinking You Dengar Baik Anwar Cakap Hari Kata Kurang Hutang Daripada 100 Bilion Tinggal 80 Bilion You Check Google Find out Betul Okey Jadi Ini Yang Kita Nak Latih Anak Muda Mesti Bangkit Sebagai Jurubicara Menegakkan Kebenaran Keadilan Hari Kata Zain Masya Allah Baik Tuan Tuan Puan Datuk Seri Utama Saya Jujur Saya Pernah Membuat Ramai Perdana Menteri Tapi Jarang Setiap Perdana Menteri Ada Kelebihan Jarang Perdana Menteri Dalam Ucapan Mereka Ada Buka Sesi Soal Jawab Daripada Hadiri Terbaik Sahabat Sahabat Semua Itu Dia Jawapan Daripada Perdana Menteri Pertamanya Ucapan Beliau Dan Keduanya Menjawab Segala Temuhan Kritikan Kritikan Itu Okey Tapi Fitnah Fitnah Yang Dibuat Oleh Ahli Parlimen Daripada PAS Bersatu Perikatan Nasional Satu Yang Amat Memalukan Sahabat Semua Jadi Anak Muda Anda Mempunyai Hak Untuk Membuat Penelitian Terlebih Dahulu Apakah Benar Sutan Fitnah Berita Yang Dikabarkan Atau Dinyatakan Oleh Pemimpin Pemimpin Pembangkang Hari Ini Jangan Mengambil Bulat Anda Harus Membuat Penelitian Critical Thinking Kata Perdana Menteri Yaitu Mengkaji Meneliti Mencari Sumber Yang Sahi Ada kebenar Tuduhan Fitnah Berita Yang Dibuat Oleh Pimpinan Pimpinan Daripada Pas Bersatu Ini Jadi Terima Kasih Itu Sedikit Pandangan Saya Bagaimana Dengan Anda Sahabat Semua Anda Berikan Komen Di Ruangan Komen Jadi Terima Kasih Isinkan Saya Untuk Mengundurkan Diri Dan Seperti Biasa Fri Bahasa Mengatakan Tepapun Kangkap Dua Ton Keinginan Dalam Bahasa Tebuk Dada Tanya Selera Sekian Kita Berjumpa Lagi Bye Bye